setelah selesai pekerjaan bekesting dak atap beton dan juga bekesting balok sekarang kita lanjut ke proses pembesian untuk balok dimana balok ada dua macam yakni balok beton dan juga balok baja Bagaimana pembesian balok dan juga detail pertemuan balok beton dan balok baja ikuti terus video ini ini ada balok baja pakai WF 450 dengan bentang 12 meter dan ini WF 250 ini WF 200 ini balok beton B9 dengan ukuran 25 kali 50 Hai sedangkan yang ini balok B4 dengan ukuran 2040 ini B8 lisplank ini B4 dengan ukuran 2040 tadi tulangan utama pakai 13 ulir dengan jumlah tulangan atas area tumpuan 1 2 3 4 5 dan 6 jadi ini area tumpuan tulangan atas jumlah enam the forum 13 Hai sedangkan ini sengkangnya pakai diameter 8 dengan jarak 10 cm Hai sedangkan untuk tulangan di bawah untuk area tumpuan untuk area tumpuan untuk area tumpuan sekarang kita lanjut ke area lapangan untuk area lapangan tulangan utama juga pakai diameter 13 jumlahnya tiga untuk tulangan atas 123 tiga sedangkan untuk tulangan bawah Hai sedangkan untuk tulangan bawah area lapangan jumlahnya 123 4 5 dan 6 untuk bagel atau sengkang kita gunakan diameter 8 ini untuk area lapangan jaraknya 15 cm antar bagel atau antar sengkang ini adalah area overlap pertemuan tumpuan dan lapangan jadi ini dengan ini adalah area overlap dimana jaraknya adalah 40 kali D dimana D nya adalah diameter tulangan utama jadi ini pertemuan antara tumpuan dan lapangan jadi yang di bawah tulangannya jumlahnya 6 yang di area overlap ini jumlahnya 6 yang di bawah yang di atas juga 6 karena ini pertemuan antara tumpuan dan lapangan kalau kita lihat penampangnya seperti ini kalau kita lihat penampangnya seperti ini area overlap ini jumlah tulangannya 6 bagian bawah sedangkan yang di atas juga 6 sedangkan yang atas juga 6 karena ini area overlap jaman dulu biasanya pertemuan antara tumpuan dan lapangan besinya dibuat sistem kuda-kuda jadi ditekuk miring dari tulangan atas ke tulangan bawah namun sekarang biar lebih cepat kita gunakan sistem overlap jadi kita potong jadi kita potong yang penting jaraknya ini adalah 40 kali D dimana D adalah tulangan utama ini untuk area poin poin atap kita beri balok praktis di atasnya WF200 ini kalau praktis ini dengan ukuran 10x20 dengan besi utama diameter 10 untuk sekangnya visi telapan nanti cor atapnya 12 cm masih ini 20 cm baloknya di air nanti biar gak tumpah ke poin tertahan oleh bandukan ini balok ukuran 2550 area tumbuhan sengkangnya jaraknya 10 cm pakai diameter 8 ini area lapangan sengkangnya jaraknya 15 cm jadi ini area pertemuan tumbuhan dan lapangan ini untuk tulangan utamanya pakai deform 13 jadi 13 ulir ini area tumbuhan tulangan atas jumlahnya 1 2 3 4 5 6 6 7 jadi tumpuan area atas jumlahnya 7 ini adalah area pertemuan tumbuhan dan lapangan jadi overlap seperti penjelasan tadi jadi yang dibawah ini jumlahnya juga 7 1 2 3 4 5 6 7 ini untuk area lapangan tulangan atas jumlahnya 1 2 3 4 5 dan 6 jadi untuk lapangan tulangan atas jumlahnya 6 pakai deform 13 7 sedangkan yang dibawah area lapangan tulangan atas jumlahnya 7 sedangkan yang dibawah area lapangan tulangan bawah ini bisa teman-teman saksikan ada 7 jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 jumlahnya 7 jumlahnya 7 untuk tulangan lapangan bagian bawah untuk tulangan tengah kita beri 2 diameter 10 ya ini ini satu dan ini dua pakai diameter 10 polos letaknya di tengah-tengah tinggi balok seperti ini dua ini kanan kiri ada di tengah tinggi balok kalau dilihat secara penampang ini tulangan lapangan bagian bawah jumlahnya 7 pakai deform 13 dan ini tulangan lapangan bagian atas jumlahnya 6 pakai deform 13 kalau kita lihat penampang di area tumbuhan seperti ini ini tulangan bagian bawah jumlahnya 6 Hai the forum 13 tulangan ulir 13 sedangkan untuk area tulangan tumpuan tulangan bagian atas seperti ini jumlahnya 7 ini adalah balok baja menggunakan wf-450 ketemu dengan kolom beton dan juga balok beton ini tulangan tulangan balok beton konsolan ini masuk ke kolom beton dan masuk ke kolom baja jadi tulangan balok konsol ini kita las pada balok baja ini dan kita las dan kita perkuat di area kolom ini ini pertemuan kolom beton balok beton dan balok baja sedangkan ini pertemuan antara balok baja dengan balok beton ini yang warna hijau adalah balok baja ini joinnya pertemuannya adalah kita menggunakan angkur 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 pake diameter 16 jumlahnya 4 kita beri plat plentes 12 mili ini jadi ini angkurnya di dalam ini nanti kita cor bareng antara balok dan dek beton terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton